Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan membahas deretan film bioskop terbaik yang bakal rilis atau tayang pada tahun 2021 ini. Yang pertama, Face and Verus 9, The Fast Saga Face and Verus 9, The Fast Saga termasuk film bioskopi yang bakal tayang tahun 2021. Film ini sudah dua kali diundur karena pandemi COVID-19. Awalnya, film ini akan tayang pada 22 Mei tahun 2020, tetapi diundur pada 2 April tahun 2021, namun malah diundur lagi pada 28 Mei tahun 2021. Film yang disutradara oleh Justin Lin ini pastinya sudah ditunggu banget oleh para penggemar. Tentunya, bakalan banyak banget kejutan baru di Face and Verus 9. Salah satunya adalah rumor bahwa film ini akan menampilkan balapan di luar angkasa. Kabarnya lagi, akan ada salah satu case, Han yang hidup kembali setelah di seri sebelumnya sempat meninggal. Yang kedua, Black Widow Buat penggemar Marvel dan Disney, pasti bakal menantikan banget film yang dibintai Scarlett Jensen ini. Sayangnya, film Black Widow yang harus nyatanya November tahun 2020 akan diundur jadi 7 Mei tahun 2021 oleh Disney beserta Marvel Studios. Dari sinopsisnya, Black Widow menceritakan tentang masa lalu kehidupan Natasha Romanoff yang selama ini tersimpan. Akan ada konspirasi gelap yang dipadukan dengan masa lalu gadis cantik ini sebagai mata-mata dan pembunuh Rusia. Selain itu, di film ini pun akan bermunculan banyak karakter baru. Yang ketiga, Avatar 2 Dalam film sequel kedua ini, Jun Lando sebagai produser akan kembali menemukan Jack atau Sam Worthington dan Nei Chiri sebagai Zeus Saldana. Padahal di sequel pertama, hanya fokus tentang hubungan antara Jack yang masih menjadi manusia dengan Na'fi. Film Avatar 2 ini pada bulan Maret lalu sempat terhenti proses produksinya karena pandemi COVID-19. Maka tanggal release film pun direncanakan pada Desember 2021. Kemudian, untuk sequel Avatar ketiga, rencanakan release pada tahun 2023, Avatar 4 tahun 2025, dan Avatar 5 tahun 2027. Mudah-mudahan saja semua prosesnya lancar. Yang keempat, Ghostbuster Afterlife Ghostbuster Afterlife merupakan film lanjutan dari dua film Ghostbuster yang rilis pada dekade 80-an. Film ini oleh Sony Pictures baru saja diberi tanggal release terbaru, yaitu 11 Juni 2021, di mana tanggal release sebelumnya adalah 3 Maret 2021. Beberapa aktor yang akan membintangi Ghostbuster Afterlife adalah Makin Grace, Carrie Cohn, Finn Wolfhard, dan lain sebagainya. Yang kelima, Mission Impossible 7. Diretan film yang rilis tahun 2021 selanjutnya adalah Mission Impossible 7. Buat yang gak sabar melihat aksi Tom Cruise, tunggu sampai tanggal 19 November 2021. Mission Impossible 7 akan kembali menunjukkan aksi agen khusus bernama Ethan Hart yang melakukan misi sulit dan berbahaya. Dalam film ini, selain Tom Cruise, akan ada Hayley Atwell, Pomp Klemet Thief, hingga Vanessa Kirby. Kira-kira misi apa yang akan dilakukan Ethan Hart kali ini? Siapa pula yang menemani-nya dan yang menghalangi pencapaian misinya? Setelah film ini, Mission Impossible 8 kabarnya akan tayang pada 4 November 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton!